Wadimor tentu sarung kita Selamat malam Mirsa, apa kabar Anda? Saya Dwi Anggia kembali hadir kehadapan Anda di program 2 Sisi Yang malam hari ini spesial bertepatan dengan HUD RI ke 78 Yang kami siarkan langsung dari depan gedung MPR-DPR RI Tepuk tangan dulu untuk Anda semua juga yang sudah hadir di sini Teman-teman mahasiswa, ada teman-teman mahasiswa dari UIN Kemudian ada dari Mustopo dan juga dari Jayabaya yang cerah di belakang saya Selamat malam semuanya Semangat semua untuk diskusi ya Saya juga akan memperkenalkan terlebih dahulu yang sudah hadir malam hari ini Oke, saya balik kanan deh Di sebelah sini warna merah Bung Haris Azhar, aktif isham, selamat malam Selamat malam Makasih loh sudah datang Saya dapat arahan karena TV One jadi pasti Sama, merdeka hari ini Bung Mardania Lisera, selamat malam Politisi PKS Halo Nanggi, lihat semua Alhamdulillah, yang sudah dalam waktu 1 jam sampai ke sini Hebat, luar biasa ya Tidak pakai foredder lagi Bung Deddy Sitoros, politisi PD Perjuangan, selamat malam Selamat malam semua Prof Henry Subiakto, pakar komunikasi politik dari Universitas Erlangga Selamat malam Prof Paling jauh, selamat malam Kurang merdeka Dalam mengumumkakan pendapat Ini terlihat dari banyaknya Atau beberapa masyarakat yang memberikan kritikan Kemudian memberikan Masukan yang cukup pedas barangkali ya Kepada pemerintah yang berakhir dengan Tuntutan hukum atau jeratan hukum Tapi yang menarik juga Yang tidak kalah penting Kemarin pada saat Sidang MPR tahunan Presiden Joko Widodo Menyampaikan satu hal yang menurut saya ini juga Harus kita renungkan bersama-sama Ketika Presiden menyebutkan Saya tahu kok, saya sering dibilang bodoh Dibilang pelangak-pelongo Ini maaf ya, saya mengulang kembali Percataan dari Presiden Joko Widodo Bagi Presiden Secara pribadi tidak masalah Cuma yang membuatnya sedih adalah Bagaimana ini semua menunjukkan Kurangnya budi pekerti luhur kita Itu yang membuat Presiden sedih Ketika masyarakat menyampaikan pendapatnya Yang kemudian menjadikan kebebasan pendapat ini Sebagai ajang untuk meluapkan kebencian Fitnah dan lain-lain Ini yang akan jadi pembahasan kita malam hari ini Benarkah kita sudah merdeka bicara Atau sebaliknya justru kebablasan Ketika menyampaikan pendapat Bersama saya, Dwi Anggia Simbol kebebasan berpendapat itu adalah Ketika setiap masyarakat bebas menyatakan pendapat Tanpa harus khawatir atau was-was Akan terjerat hukum kemudian Tapi kemudian ini akan kembali dipertanyakan Ketika kritik yang diberikan lebih bernada ke penghinaan mungkin Ke ujaran kebencian untuk melampiaskan kedengkian Kalau tadi Presiden menyebutkan dan juga fitnah Nah apakah batasannya dan benarkah kita sudah merdeka bicara Atau justru sebaliknya Saya langsung akan bertanya kepada Bung Haris Azhar Yang beberapa waktu belakangan muncul di televisi Tapi di ruang sidang ya Rutin ya Gimana? Masih tetap akan memberikan kritikan? Ya kalau saya kasih kritik itu bukan karena ditekan atau tidak ditekan Atau ada yang bayar Karena memang singkat kata sudah pilihan apa yang saya kerjakan gitu ya Selama dua dekade lebih Untuk kerja advokasi Jadi saya mau Tadi sembari jalan ke sini saya mengingat-ingat Menguji lagi gitu Kenapa saya kritik, kritis Protes dalam sejumlah hal Karena kritik itu Kalau dalam hak asasi manusia Dia kebebasan berekspresi Yang terkoneksi dengan atau Interrelated ya Terkait dengan hak-hak yang lain Jadi kalau ada hak yang lain Yang ditindas, dilupakan Saya terinspirasi juga misalnya dengan lukisannya Yaya Tiat Maka Dia bilang merdeka tapi ada yang dilukai Merdeka tapi ada yang berdara Merdeka tapi ada yang menangis Jadi Kalau kita jadi bersuara Karena ada sejumlah penderitaan, kesalahan Atau ada hak yang tidak terpenuhi Nah itu satu Yang kedua Maka kita bebas untuk melakukan advokasi Misalnya melaporkan, mengumpulkan bukti Kebebasan untuk mencari informasi Menyampaikan ke pihak-pihak tertentu Termasuk juga menyampaikan Secara terbuka kepada masyarakat Sebagai sebuah pembelajaran dan lain-lain Tapi ketika sistem tidak berjalan dengan baik Maka Itu lama-lama dia menjadi modus Berulang-ulang Dan itu membahayakan Karena menciptakan keresahan yang lebih Lebih meluas Itu satu Yang kedua dalam soal kebijakan publik Atau dalam produk-produk Legislasi Ini ada dua anggota Parlemen gitu ya Itu juga Potensi yang dilihat Dan juga disitu ada Partisipasi publik dalam proses legislasi Yang itu juga haknya Terpenuhi bagi masyarakat Untuk disampaikan Atau mencari ruang untuk menyampaikan itu Nah Sampai disitu Satu Legitimate kebebasan berekspresi Yang kedua Yang diperdebatkan orang kan Bentuknya Ya kan Soal kadernya Sobat santun Cara menyampaikannya Itu dalam perdebatan-perdebatan Hak asasi manusia Daripada sejumlah ahli Riset Memang tidak ada ukuran yang rigid Tidak ada ukuran yang rigid Nah memang kemudian Diuji Argumentasi masing-masing pihak Orang yang pro dan kontra Untuk kembali Membuktikan dan meyakinkan Oke maaf saya potong dulu Nah dalam praktiknya di Indonesia Kalau saya mau mengatakan Nanti Prof Henry mungkin agak berbeda Banyak kritik Itu lebih dilihat sebagai hinaan Ya kan Di perdebatan kita minggu lalu Ada perdebatan soal Bedanya kritik dan hinaan Tapi kalau buat saya Kalau terkait dengan pejabat publik Terkait dengan kebijakan publik Terkait dengan kepentingan publik Saya agak ekstrim untuk mengatakan Ya memang rezekinya dia untuk di Kritik dengan cara yang Sekejam-kejamnya Secara sekejam-kejamnya Ukurannya apa nih? Kan gak tipis nih? Tapi masih terlanjutan Sekejam-kejamnya dalam artian begini Kritik itu akan indah bagi Para orang-orang yang suka Karena memang ada kaitan Dengan darah dan keringat Atau penderitaannya Dengan kepentingannya Tapi kalau kritik yang kejam Terkait dengan Tidak terkait dengan penderitaan Tidak terkait dengan situasi Atau bahasa akademiknya Tidak terkait dengan data Maka kritik yang kejam itu Akan dihujat rame-rame Bukan oleh si pejabat publiknya Tapi masyarakat yang nanti akan bilang Emang begitu ya? Enggak juga Jadi memang Ada pengadilan publik Yang akan nanti menguji secara Dengan cara kebebasan Berargumentasi lagi Berekspresi lagi Oke Prof Henry mungkin boleh ditanggapi Ada pengadilan publik Yang akan menilai ini kritik ini Akan tepat atau enggak Menghina atau enggak Tapi kemudian perlu dicermati juga Omongan presiden Presidennya sebenarnya enggak apa-apa Tapi dia sedih nih Karena ukuran kritik ini Pada akhirnya Menjadi tempat untuk Melampiaskan kedengkian Kebencian Bahkan fitnah Begitu Prof Ya sebenarnya kan sekarang ini Semua orang itu Punya kesempatan Dan kemudahan Untuk berbicara Dan berkomunikasi Kalau dulu orang Mau mengeritik pemerintah Itu lewat media masa Media masa itu sulit Terus lewat gatekeeping Lewat gatekeeper kan Lewat apa itu yang namanya Katakanlah redaktur Dan lain-lain Sulit lah masuk media masa Sekarang semua masyarakat Punya media kok Media sosial yang bebas banget Luas jangkauannya Iya Enggak perlu ada ketakutan Bahwa ini nanti akan diseleksi Sama redaktur dan sebagainya Kan begitu kan Artinya sekarang Semua orang punya Bahkan Ini se-Indonesia ini Dengan karena pembangunan infrastruktur Sekarang sekitar 191 juta Pengguna media sosial Yang aktif di Indonesia Bayangkan Artinya apa Yang nyerang itu Tidak hanya nyerang presiden Memang presiden diserang Tapi anggota DPR juga diserang Bahkan TV One juga Kadang-kadang diserang Dikritik Bisa semua orang Pertanyaannya Prof Tapi apa benar mereka Mengkritik tanpa rasa takut Bebas-bebas-bebasnya Kalau Anda melihatnya Ya memang Kadangkala terjadi Saling Apa ini Saling kontrol ya Terutama ketika Tadi dikatakan Kebencian Sebagai ajang kebencian Kebencian itu kadang-kadang Tidak selalu hanya pada pemerintah Tapi pada figur-figur Yang ada disitu Sehingga konflik itu Kadang-kadang terjadi Antar masyarakat Jadinya Tidak hanya dengan pemerintah Saya kebetulan Seringkali advokasi ya Sampai Aceh Sampai kemudian di Medan Kemarin baru saja Bogor Itu konflik antar masyarakat Memang masyarakatnya Ada yang punya kekuasaan Dengan yang tidak Ada yang punya relasi Dengan polisi Atau dengan penegak hukum Dengan yang tidak Biasanya seperti itu Oke ini menarik nih Ada justru konfliknya Terjadi antar masyarakat nih Kritikannya itu Bahkan ada yang punya relasi Dengan penegak hukum Bagaimana itu menghadapi ini Tapi nanti kita jeda delus jenak Kita akan kembali Usai jeda Saat lagi di dua sisi Oke kita lanjutkan kembali Bung Haris ini tadi Tadi Prof Hendry menyebutkan Pada akhirnya kritik yang terjadi itu Tidak hanya dari masyarakat pemerintah Terkadang lebih Kepada masyarakat ke masyarakat Kemudian akhirnya Saling berantem gitu Di media sosial khususnya Sehingga kebebasan berpendapat itu Bisa menjadi perpecahan Di dalam masyarakat Betul Tapi begini Kalau dari Karena ilmu saya kan Ilmu sosial Berhukum ya Sejarah konflik ya ada Jadi Sengketa konflik itu Ada terus menerus Nah Tapi kalau belajar dari data yang ada Penggunaan-penggunaan Pasal pemidanan di ITE Itu kebanyakan Justru negara versus Masyarakat Bahkan Angka tertingginya Dari kepolisian yang melaporkan Orang-orang yang mengkritik polisi Artinya Kompolnas Udah gak dipakai lagi Kompolnas Udah gak dipakai lagi Jadi masyarakat cenderung Mempiralkan lewat Sosial media Tapi saya mau merespon Tadi ya Usulan Apa Informasi bagus dari Provendri Di antara sesama Banyak juga Saya pernah mediasiin Konfliknya anak muda Soal pacar Tapi ya kan harus diselesaikan Yang pakai Fasilitas Facebook Dan lain-lain Akhirnya kita mediasikan Nanti makanya saya bilang Dari awal Kebebasan berekspresi itu Selalu kaitan dengan Fakta realnya Ada Bukan onlinenya Tapi offline-nya Nah Gesekan offline Antar masyarakat ini kan banyak Tiba-tiba Langsung diviralkan Atau dijadikan Dianggap sebagai Sebuah kebebasan Nah Kalau saya mau bilang begini Yang kayak gitu-begitu Memang susah dihindarkan Tapi kemudian Kita harus Memperbanyak ruang Dan cara Untuk mencari solusinya Damai 100% Balik ke situasi awal Gak mungkin Tapi cara menyelesaikannya Forum-forum menyelesaikannya Bukan melulu melibatkan negara Apalagi dipidanakan Kalau di negara-negara barat Mereka menggunakan Forum gugatan perdata Dibugat Sedikit curhat nih kayaknya Jangan Memang Memang caranya begitu Oke Tapi kalau memang ada hal-hal Ada hal-hal Yang tidak bisa diselesaikan Secara non-hukum Ya mereka Mereka larinya ke Mekanisme keperdataan Oke Intinya penyelesaiannya ya Tapi memang Konflik saya Mau mengakui bahwa Konflik diantara masyarakat Yang menggunakan Mekanisme kebebasan Berekspresi Banyaknya minta ampun Dan memang Banyak juga yang Enggak dilaporkan ke polisi Tapi semua Tadi Prof. Henry bilang Sekarang masyarakat Enggak perlu was-was Nah saya ke Bung Madani Enggak perlu was-was Kok bebas mengkritisi Di media sosial Enggak akan ada Permasalahan Kok Anda setuju enggak Kemudian bagaimana Juga merespon dengan Kekhawatiran Pak Jokowi tadi Yang menyebutkan bahwa Ini Budi Pekartinya Sudah semakin berkurang Yang bikin sedih Itu begitu Dengan alasan Kebebasan berpendapat tadi Yang pertama izin Lagi hari merdeka Saya kutip undang-undang dasar nih Pasal di pembukaan Atas berkat Rahmat Allah yang Maha Kuasa Dan dengan Didorongkan oleh Keinginan luhur Supaya berkehidupan Kebangsaan yang Bebas Nah ini sangat jelas Maka rakyat Indonesia Menyatakan dengan ini Kemerdekaannya Nanti kalau kita lihat lagi Pasal 28E Ayat 3 Undang-undang dasar Dasar kita Setiap orang berat Atas kebebasan Berserikat Berkumpul Dan mengeluarkan pendapat Jadi Tiga hal yang ingin saya sampaikan Yang pertama Kritik itu vitamin Oke Lanjutan dari sini Yang lebih berat itu Bukan kritiknya Ketika ada tiraninya Dan tirani itu Tidak datang Ujuk-ujuk Dia dari Satu step Orang diam Step kedua Diam Step ketiga Diam Akhirnya Jadilah tirani Yang sebenarnya Sehingga Pengalaman kita 78 tahun Kalau kita lihat Puluhan tahun Kebebasan ini Hilang Sehingga Yang harus digarisbawahi Keinginan luhur Founding fathers Kita menetapkan Kebangsaan yang bebas ini Mesti benar-benar dijaga Oke Kalau menurut Anda Sekarang kebebasan kita Yang sudah sesuai Enggak dengan keinginan Founding fathers kita nih Buat saya Secara umum sesuai Tapi seperti kurva normal Yang 60 sesuai Contohnya Contohnya Kasus Bimol tuh Yang Jalanan Lampung Itu bagus Nanti kita detailkan Itu banyak yang bagus Walaupun sempat-sempat Dilaporin juga itu Nah Secara umum Sekarang Masyarakat Punya keberanian Untuk melaporkan Dan itu mahal Mahal-mahal Harus dijaga Iklim ini Jangan sampai Nah kami Di DPR Komisi 1 Tapi saya juga ikutan Membahas di fraksi Undang-undang ITE ini Memang harus segera Kita revisi Karena pasal 29 45 47 Itu pasal karet Yang akhirnya membuat Banyak Antar Anggota masyarakat Saling melaporkan Akhirnya Meredupkan Tetapi Kalau Haris Azhar tadi bilang Problem terbesarnya Adalah ketika Kekuasaan masuk Kekuasaan disini Jangan lihat Pak Jokowi Pak Jokowi udah bijak banget Nggak ngelaporin Macem-macem Tetapi yang Buat diketahui Buat Pak Jokowi Bukan cuma Pak Jokowi Seluruh pihak nih Kalau kita lihat Saya Kalau lihat Sokmed saya Ataupun Komen saya di itu Aduh habis itu Tapi Buat saya No problem at all Itu haknya mereka Dan Yang Harus kita lakukan Ini Problemnya Adalah Di edukasi Dan literasi Dan ini ada Kaitan dengan Kualitas pendidikan kita Pendidikan di keluarga kita Pendidikan di elit kita Di RT Di RW Kita bahas bareng-bareng Jadi maksudnya Masyarakatnya nih Yang nggak ngerti memang Untuk ukuran Mana kritik Jangan selain masyarakat Tiba-tiba saja Ada revolusi Informasi Semua orang punya Gadget Everybody is a jurnalist Semua boleh komen Tetapi Buat saya Masih baik Tinggal Ayo Ambil kasus Kasus Buat saya Kalau Pak Jokowi Bagus kemarin Udah bagus gitu Nah Yang nggak boleh Ini Nah Yang harus kita lakukan Ini Kalau kritiknya Nggak ada masalah Kritiknya nggak masalah Saya tahan dulu Saya kutip Kritiknya nggak masalah Tapi kemudian Yang bahaya Itu ada trianinya Dan kemudian Ketika pemerintah Involve disitu Itu yang juga bahaya Bung Dedy Pertama Tadi kan sudah dibacakan Dengan sangat baik ya Dengan keinginan luhur gitu ya Para founding fathers Kita sangat menghargai Kebebasan Bersuara Berpikir Ya Itu Patut kita catat Ya Dan Kita juga Patut catat juga Bahwa tidak ada Kebebasan yang absolut Itu kan juga Harus kita catat Ada Rambu-rambu Yang ditetapkan oleh Undang-undang Tuga gitu ya Turunannya Nah Kemudian Kita juga harus lihat Bahkan di negara maju Seperti Amerika Yang sangat Mengagungkan Nilai-nilai Individual Dengan Amendement Pertamanya Juga Menetapkan Rambu-rambu Misalnya Dalam kasus Pemimpin Ku Klux Klang Berretorika Mengasut orang Untuk melakukan Kekacauan Itu dengan Tegas Hakim Agungnya Bilang Kalau sampai itu Terjadi Dia tidak akan Dilindungi oleh Amendemen pertama Ada juga Kasus media Masa yang menyiarkan Berita yang Bohong Ya Itu juga sama Ketika dia Dengan sengaja Memberitakan Hal-hal yang Tidak benar Dengan sadar Dan sengaja Itu juga tidak Dilindungi oleh Amendemen pertama Intinya ada Batasannya ya Ada gimana pun di dunia Tapi kemudian Ada kekhawatiran Batasan ini Kemudian jadi Pasal karet Makanya Soal pasal karet Itu kan Tergantung siapa Yang memandang Bisa subjektif itu Objektifnya Tentu akan Harus melalui Pengadilan Kita juga Tidak boleh Terlalu alergi Dengan proses hukum Kalau menurut saya Karena sejelek-jeleknya Itulah cara Yang paling beradab Untuk menyelesaikan masalah Jadi jangan Kalau sudah hukum Pasti Sudah Apa namanya Sudah pasti Ada keterlibatan Kekuasaan Dan macam-macam Bahwa itu Sering digunakan Orang berkuasa Yes Sering juga digunakan Oleh masyarakat Biasa Yes Saya pribadi Itu tiga kali Diadukan ke polisi Waktu masih caleg Saya caleg pendatang Eh ditembak Dengan Apa namanya Penistahan agama Dilaporkan ke polres Nunukan pada waktu itu Hanya gara-gara Saya mempertanyakan Seorang tokoh Yang Menghina Menghasut Di Apa namanya Di media sosial Saya upload Di facebook saya Itu dijadikan bahan Saya di demo Di lima kabupaten kota Berikutnya sama Saya menyindir Seseorang Tidak ada apa-apa Tiba-tiba Saya di demo Atas nama Etnis Ras Dan segala macam Saya di periksa Walaupun saya sudah DPR Saya terima Gak apa-apa Saya gak gunakan Kekebalan Jadi ini Ya kekacauan ini Kekacauan kita semua Memang Fadil Zon aja Pernah kok Menggunakan undang-undang ITE Ketika dia Di Apa namanya Ada orang yang menulis Bahwa dia melakukan Politik uang Misalnya Pernah Jadi Yang kita harus Lihat itu Pertama tadi Ada batasan Jadi Gini Kritik itu Sangat diperlukan Tidak saja Oleh Orang-orang Dengan integritas Seperti Bung Haris Yang tentu Sudah memahami Yang namanya Critical thinking Berpikir kritis Karena berpikir kritis Itu adalah Bahan baku Peradaban Tetapi Critical thinking Itu hanya Bisa dilakukan Memang dengan Kesadaran yang Apa namanya Yang penuh Sehingga menjadi kompeten Nah oke Ini menarik nih Ketika Sama-sama sepakat Bahwa bebas Kritik itu Asal ada batasannya Tapi bagaimana Bung Mardani sudah Nyebut tadi Ketika masyarakat Mungkin dalam tanda kutip Gak siap nih Dengan kebebasan informasi Dengan kebebasan teknologi Kan kita harus Kan harus ada perbandingannya Ini adik-adik ini Kan gak pernah Ngalamin Zaman Soeharto Kita ngalamin Gak berani ngeritik Media itu harus Ditelepon Sebentar-sebentar Oleh istana Itu pendetnya Oleh Pak Siapa itu Harmoko Ya dan sebagainya Kita ngalamin Pers yang Tidak bebas itu Jadi sekarang Hak untuk berorganisasi Dulu dengan sistem Apa namanya State corporation Corporatism Kan Semua ormas itu Harus dapat izin Dari Cash bank Dan sebagainya Jadi Kita ini sekarang Kalau menurut saya Justru pada kebebasan yang absolut Ketika semua orang Ya Semua orang bisa bicara apa saja Anda setuju Bung Aris Kita pada saat ini Kebebasan absolut Bentar loh Dari satu cara pandang Kita sangat absolut Ya Bahkan seorang presiden Bisa BJG Batasannya apa Kalau saya ya Ketika melakukan kritik Kita berharap itu kan Kritik itu dilakukan Semacam devil's advocate Untuk mendiskusikan hal-hal Melihat dari semua sisi Untuk menguji pandangan Menguji integritas Satu polsi Ya melahirkan keadilan Institusi Apa Negara itu melahirkan keadilan Dan segala macam Itu devil's advocate Advocate Yang jelas Itu orang-orang berpikir kritis Tapi ada demagog Demagog itu memang orang yang Memanipulasi kesadaran publik Emosi publik Itu kayak Rocky Gerung Jadi dia bermain Argument apa namanya Retorik Dengan bumbu-bumbu Tapi tidak ada di dalamnya Argumen yang mendalam Jangan-jangan dia gak pernah baca Omnibus law Tapi sampai pada kesimpulan Presiden itu BJG LL misalnya Oke sebentar Kita sensor itu ya Teman-teman setuju gak ini Bahwa memang sudah pada tahap Kebebasan absolut nih Kita berpendapat Nanti saya akan minta tanggapannya Teman-teman masih disini Usai jeda Saat lagi di dua sisi Dalam diskusi kita tadi Sudah dijelaskan bagaimana Kebebasan berpendapat itu Absolut ya Saya ingin teman-teman masih Sot juga merespon nih Yang di sebelah sini boleh Sepakat gak Kalau memang kita ini Bebas banget tadi Mbak Bung Deddy Prof. Henry Boleh berdiri dulu Siapa namanya Bismillahirrahmanirrahim Saya Sukma Wijaya Sibuan Dari Winsharif Idhatullah Jakarta Oke Sukma Horas nih Sibuan nih Itu juga Batak Disini Batak nih sama nih Oke kamu ngikutin ya Dari tadi ya Tadi Bang Deddy bilang bahwa Sekarang ini kebebasan absolut nih Sebenarnya walaupun harus Ada nih aturan yang jelas Sepakat gak dengan itu Oke baik terima kasih sebelumnya Saya berangkat Daripada bagaimana Soal kebebasan berekspresi Menurut saya Kebebasan berekspresi pada esensinya Adalah merupakan suatu hak asasi manusia Yang hal demikian juga dijamin Dalam undang-undang kita Pada pasal 28 Tentang hak asasi manusia Berekspresi pada utamanya Ya disampaikan Bang Mardani tadi Hal demikian Saya maknai sih Saya maknai Bahwasannya Kebebasan yang dimaksud itu adalah Bukan berarti Kebebasan yang sebebas-bebasnya Oke Hal demikian Sudah dijelaskan juga pada pasal 1 E3 Hal ini berbicara soal negara Negara Indonesia Negara hukum Oke Yang segala peraturannya itu Diatur oleh instruksi hukum Nah pertanyaan saya Boleh dijawab gak? Kamu ngerasa gak memang Sudah bebas Absolut sekarang Untuk memberikan Menyatakan pendapat Di negeri ini Untuk kebebasan memberikan pendapat Saya setuju Hal demikian Kita juga dijamin Tapi yang menjadi Persoalan utama adalah Bagaimana kemudian Kebebasan berpendapat ini Memiliki parameter yang jelas Sehingga kemudian Kita masyarakat ini Tidak dibingungkan oleh Hal-hal yang sifatnya subjektif Mungkin begitu Bang Oke Sukma thank you Ini Prof Ini menarik nih Prof Kebebasan berpendapat itu Harus punya parameter yang jelas Jadi masyarakat gak dibingungkan nih Boleh nih Sebenarnya bukan kebebasan itu Bebas absolut bukan Tetapi memang kadang-kadang Ada yang kebablasan ya Oke Seringkali Kebebasan-kebebasan itu digunakan Seperti yang disampaikan Presiden kemarin Digunakan untuk mencaci maki Melampiaskan kedengkian Melampiaskan kedengkian Dan sebagainya Dengan bahasa-bahasa yang Sebenarnya tidak beradab Bukan hanya tidak etis Tapi tidak beradab Nah Nah di Perbedaan antara Kebebasan berpendapat Kritik Dengan yang dilarang Melalui undang-undang Karena memang bagaimanapun juga Dilarang-undang Ada larangan-larangan Batasan-batasannya Ada batasan-batasan Apa itu yang dilarang Satu Yaitu Menuduh kepada seseorang Jadi yang namanya Pencemaran nama baik Penghinaan itu Itu kalau mengikuti KUHP Ada 11 pasal Tapi kalau mengikuti Undang-Undang ITE Hanya dua pasal Larangannya adalah Satu menuduh Menyebarkan tuduhan Di dunia internet itu Mendistribusikan Mentransmisikan Atau menyebarkan Di dunia internet Berupa informasi tuduhan Pada seorang Itu tidak boleh Apalagi Ini pasal 3.11 Tuduhan itu adalah Fitnah Yaitu apa Tuduhannya itu Bertentangan dengan Yang diyakini oleh penuduhnya Saya tahu Pak Deddy Baik Tapi karena saya ingin Menghancurkan karir dia Saya katakan bahwa Dia sering nyuri uang saya Misalnya begitu Ya kalau tuduhan itu Dikatakan boleh Orang lalu boleh menuduh Maka hancur Tatenan dunia ini Karena Hak hidup orang itu Juga dilindungi oleh negara Untuk hidup secara normal Kalau Saya dituduh Mas Haris Azhar dituduh Pak Ali Syairah dituduh Dituduh yang jelek-jelek Yang kena korbannya Bukan hanya Pak Kita-kita Tapi anak kita Coba kalau dituduh Mencuri Dituduh korupsi Besar-besaran Kalau untuk itu Kita sepakat ya Prof Untuk memfitnah Tidak boleh Segalanya Di batasan ketika Memberikan kritik Ini fitnah Bencian Tidak setuju Tidak mendukung Menganggap bahwa Kebijakannya keliru Menganggap bahwa Apa yang dia lakukan itu Sesuatu yang sangat Tidak masuk akal Itu boleh Itu boleh Tapi ketika sudah Tadi Menyerang Pribadi Dan pribadi yang diserang Ada dengan tuduhan-tuduhan Yang tidak berdasarkan fakta Nah itu yang kemudian Dilarang oleh undang-undang Oke Itu sepakat Sudah jelas sekali nih Pasal-pasalnya Ya sebentar Sebentar Prof Saya mau ke Bung Aris Apakah saat ini Kita memang sudah bebas Untuk memberikan kritik Kepada pemerintah Menurut Anda Menurut kacamata Anda Tanpa harus rasa was-was dan ragu Kalau pakai pendekatan hukum dan negara Saya mungkin mau bilang Tidak absolut Bahwa kalau secara komparatif Tadi Om Deddy bilang Dari zaman order baru Memang kita Surplus kebebasannya Cukup Cukup baik Meningkat kita Secara normatif Tekstnya Tapi belakangan Dalam Dalam sisi prakteknya Banyak dilema Jadi kebebasan itu ada Tetapi Dipraktekan Tetapi pelaporan Atau pemidanaan Represi Intimidasi Terhadap kebebasan Juga ada Itu juga meningkat Jadi Kebebasan itu ada Tetapi Setelah Menjalani Mempraktekan kebebasan Itu juga ada intimidasi Jadi makin variatif Situasinya hari ini Situasinya seperti itu Nah kalau saya mau simulasikan Dalam Pendekatan-pendekatan Hak asasi manusia Saya pikir tadi Mungkin Definisi kebebasannya Mungkin kita perlu Rapikan juga Dalam hak asasi manusia Kebebasan itu bukan Berarti kita boleh datang Bawa bambu Ke rumah orang Kita hancurin Terus kita bilang Ngapain kamu begini Ini kebebasan berekspresi Enggak Itu kekerasan Ya enggak lah ya Itu kebebasan Saya kasih contoh yang ekstrim Itu bukan kebebasan Nah kebebasan itu Persoalannya di Indonesia Ada freedom dan liberty Diterjemahkan sama-sama Sebagai kebebasan Padahal dalam perdebatan Perdebatan-perdebatan Keilmuan Di dunia politik Hukum Freedom itu Yang melekat pada Si sosok manusia Saya kasih contoh ekstrim Tadi ke adik ini Besok republik ini Bubar Tidak ada konstitusi Boleh enggak Saya datang ke rumah dia Ambil kuping Kupingnya dia Fisik Enggak boleh Karena ada pasal Namanya pasal Rasa sakit Di tubuhnya dia Jadi saya enggak boleh Meskipun negara ini Konstitusi kita berhenti Negara ini bubar Itu enggak boleh Jadi itu freedom kita Dibatasi oleh freedom Pasal-pasal Tentang dirinya Manusia Sosok manusianya Liberty Dia lebih masuk Pada soal Kita janji nih Bikin negara Negara ini harus Blah-blah-blah Melayani yang kita Perdebatkan lah Sepanjang hari Setiap hari Dimana republik ini Berdiri Nah itu ada fungsi negara Institusi negara Dan lain-lain Nah perdebatan kita Ya kan Kalau misalnya Om Didi Tadi bilang soal Freedom ini Absolut Saya pikir iya Dalam konteks positifnya Melekat pada si jiwa Tapi tata kelola Yang Prof Henry ini Kampanye Sudah bertahun-tahun Itu soal tata kelola Mengaturnya Mana yang harus dibatasi Mana yang harus dilindungi Kebebasan yang harus dilindungi Ini ada Mana yang boleh dibatasi Dalam situasi tertentu Ada rujukannya Ada pengawasnya Kalau dalam pembatasan itu merugikan Maka orang itu boleh komplain Ada banyak pembatasannya Saat ini Bung Haris saya potong maaf Menurut Anda Ada kebebasan yang Kalau memang dijalankan Justru tadi apa Mengajak orang untuk Melakukan A Melakukan B Itu yang kalau di kasus Ruanda Kebebasan-kebebasan yang seperti itu Ngajak orang untuk ngebunuh Itu gak boleh Jadi ada Ada Gak sesimpel itu juga Hitam putih Kebebasan itu Sudah alam demokrasi kita Tapi Anda sendiri merasa gak sih Cukup bebas untuk menyampaikan kritik Di negeri ini Sampai saat ini Ya kadangkala justru ketidakbebasan Atau hambatan terhadap kebebasan itu Tidak muncul dari negara Belum tentu muncul dari negara Tapi dari sesama masyarakat Belum tentu muncul dari regulasi Tapi kadang-kadang muncul dari sensitivitas sosial Begitu banyak orang itu yang sensitif Sehingga dikit-dikit ngelaporin Nah kalau kayak gitu kan susah ya Prof ya Dan mengukurnya kan susah Dan yang dilaporkan itu sebenarnya Kalau kita yang tahu hukum Gak masuk unsur-unsur hukumnya Tapi tetap aja dilaporin Karena tadi sensitif saling bermusuhan Dan itulah konsekuensinya Memunculkan pertentangan-pertentangan Dan kadang-kadang menggunakan hukum Untuk menghukum orang lain Ini kalau yang saya tangkap Dari Bung Haris, Prof Henry Lagi-lagi saya bisa menangkap sedikit Bahwa masyarakat kita sebenarnya Memang harus lebih paham lagi Bagaimana menerapkan ini Literasi hukum, literasi digital dan lain-lain Harus mengerti lagi Kayaknya masyarakatnya gak paham Makanya tadi kata kuncinya Diliterasi dan edukasi Tetapi literasi edukasinya dengan baik kes Saya sangat sedih ketika ada satu orang Posting di Facebook Baru sekali posting Udah langsung kena undang-undang ITE Mestinya ada SP1, SP2 Oke kita ambil Bapak Ibu ini salah Bapak Ibu tahu ada aturan yang seperti ini Dampak dari Bapak Ibu ini Ini baru pertama ya Sama seperti kita kena tilang atau apa Enak SP dulu Dalam bukan-bukan hukuman yang paling utama Bahwa setiap warga negara kita Menyadari bahwa yang dilakukan salah Tetapi kalau yang sekarang ini Baru sekali posting Udah langsung Seperti penjahat kelas berat diambil Dengan segala hal Itu justru tidak menyelesaikan masalah Malah memperbesar Oke artinya Gak hanya masyarakatnya Penegah hukumnya juga dong Jangan sebentar-sebentar terima laporan Langsung diproses Nah sama Dan nanti kalau diantara masyarakat Gak bisa dihalangi Gak bisa dihalangi Gak bisa dihalangi Tadi ya kita juga jangan terlalu alergi Terhadap proses hukum Tetapi yang kita harus jaga adalah Penggunaan kekuasaan Atau penguasa yang menjadi begitu sensi Kalau dikritik Lalu menggunakan kekuasaannya Itu sepakat Tapi yang Bang Mardani Ya kan Harusnya kan gak perlu sampai ke pengadilan Kalau menurut saya Sama dengan Rokigirun Kalau menurut saya gak perlu ke pengadilan Itu masalah etika Masalah adab Dan segala macam gitu loh Nah ini yang harusnya kita persoalkan Karena ini menyangkut Instrumen negara Betul Tapi permasalahannya Bang Dedy Begini Ketika masyarakat sedikit-sedikit lapor Dan diproses Itu juga harusnya di Atur juga Ada kata kunci disini Aparat Tadi Haris Hazar udah bilang Datanya Polisi melaporkan Mereka yang punya undang Kasus undang-undang IT Eh mestinya tidak boleh Gini Anggi Masyarakat itu Baru ditanggungin polisi aja Udah ketakutan Kayak apa satu gitu loh Polisi atau aparat siapapun Harus memandang masyarakat Yang kritik itu Husnuzon dulu gitu loh Enggak 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 Yang menurut saya sih Yang berproses polisi itu Kasus-kasus penghinaan Enggak deh Ada kasus-kasus tertentu Yang tidak maksudnya penghinaan Tapi di respon Persoalan kita Dan ketika masyarakat datang Mengadu ke polisi SOP-nya polisi apa? Nanti kalau dilihat Ada beberapa orang yang itu Paling rajin melaporkan Mestinya polisi sudah tahu Orang-orang ini adalah Bukan orang-orang yang Cari makan dari masalah lah ya Orang-orang ini yang mengeruhkan Nah sehingga betul-betul Kebijaksanaan dari aparat Ini yang dibutuhkan Bukan sensitif Terhadap laporan Saya melihat begini Ini kadang-kadang Sekarang yang harusnya kan dipakai Tapi kan dalam beberapa kasus Sering enggak terjadi Tapi itu kan sudah banyak sekali berkurang Dibanding dulu Setelah ada itu ya Restoratif justice Saya membedakan dua dulu lah Kalau menurut saya Kritik-kritikus itu penting banget Tanpa kritik dan kritikus Yang namanya demokrasi itu Enggak akan pernah sehat dan dewasa Tapi itu tadi saya mau ingatkan Bedanya antara kritikus Devil's advocate tadi Dengan demagog, manipulator, provokator Jadi ini adik-adik ini mahasiswa Ini baca tuh tulisan Haryat Moko Di Opini Kompas Ini saya tunjukin aja contohnya Lihat tulisan dia Ini dia katakan Devil's advocate mendorong Pemeriksaan yang menyeluruh Perdebatan yang sehat Dan membantu mengidentifikasi Potensi kelemahan Konsekuensi yang tidak diinginkan Atau aspek yang terlewatkan dalam Mempengaruhi hasil Atau aktivitas kebijakan publik Bedanya sama demagog Apa ini? Memanipulasi tadi ya Demagog biasa terlibat dalam Taktik serangan pribadi Menyebarkan informasi yang terdistorsi Atau menggunakan bahasa yang mengasut Untuk mendiskreditkan Sudut pandang yang tentang Alih-alih Mendorong perdebatan Sehat dan analisis tajam Melalui perspektif berbeda Demagog memprioritaskan Untuk melemahkan lawan Mementahkan diskusi Mencegah konsensus Ya itu persis yang dilakukan Dokigeru Ya orangnya gak ada disini Tapi persoalannya Sebenarnya undang-undang ITE itu Tidak seperti yang dikhawatirkan Banyak orang termasuk tokoh-tokoh Saya tahu persis Yang dilapor-laporkan itu Tidak bisa masuk undang-undang ITE Undang-undang ITE itu pasalnya yang Bisa menjerat itu cuma tadi Pasal 27 ayat 3 Sama pasal 28 ayat 2 Bahkan hoax itu Tidak bisa kena undang-undang ITE Tapi faktanya banyak yang dilaporkan Akibat itu juga Kita gak bisa menutup mata Masyarakat sensitif Dia akan melaporkan Walaupun gak ada pasalnya Ini yang Bang Mara dibilang Polisinya juga harus bijakkan Nah cuma yang bisa untuk nahan Itu kan pasal 28 ayat 2 Nah pasal 28 ayat 2 itu Hanya terkait tentang Provokasi untuk Permusuhan Sarah Kalau ada provokasi Mengajak permusuhan Sarah Kena dia pasal 28 ayat 2 Tapi di luar itu tidak Kalau ngertik itu gak akan bisa kena Ngeritik itu kan Tidak setuju dengan kebijakan orang Pertanyaan saya Prof Pertanyaan saya Ketika ada masyarakat Yang gak literat lah secara hukum Gak ngerti Tapi merasa misalnya Dia datang ke polisi Apakah si Apa namanya Penyidik Apakah penyidik Menerima atau menolak Pasti menerima Pasti menerima Tetapi persoalannya begini Seperti kasus Bogor nih Baru saja yang tadi Kasus Wahyu itu kan Ngeritik Masyarakat Ngeritik masyarakat Sebenarnya Gak ada apa-apa Cuman kebetulan Masyarakat yang dikritik Ternyata punya relasi Nah ini lensol ini Berarti nih Ada relasi Ada relasi Dia ditahan 5 bulan Padahal gak masuk Dia di dalam unsur-unsur itu Nah ini Prof yang disampaikan Bung Mardani Aparat hukumnya Bagaimana ketika memproses ini Tapi Prof gak bisa kita memisahkan Fakta-fakta di lapangan Undang-undangnya Nah Tapi fakta di lapangan Sangat menakutkan Ini makanya Kita harus mencari solusinya Juga lah menakutkan Solusinya begini Kalau kita bicara menakutkan Itu kan pasti resultan dari banyak kasus Resultan dari banyak kasus Sebentar Jangan kita 1-2 kasus Langsung jadi sudah menakutkan Jangan juga Pasal-pasal itu Lalu mau dihilangkan Karena pasal itu Anak muda bilang itu lebay Bang Pasal itu untuk menjaga Oh dibuka datanya Sebentar Bang Gimana Prof Pasal 28nya 2 itu Untuk menjaga kebinekaan kita Jadi Kalau itu dihilangkan Nanti ada orang provokasi Perbedaan agama Provokasi perbedaan suku Tidak ada pasal yang melarang Tidak ada yang mengaturnya nanti kemudian Nah itulah Itulah makanya ada pasal 28nya 2 Tetapi Yang sering jadi masalah di lapangan itu kan Polisi dilapori tadi Kemudian ada ahli Saksi ahli yang kadang-kadang mengikuti Skenario itu Nah saksi-saksi ahli ini kadang-kadang dari kamu Ini Prof saya mau nambahin nih Saya mau nambahin begini Nanti Boleh ditanggap nanti Sebentar Ini udah jadi industri Ini udah jadi industri Oh jadi industri Jadi industri Jadi sumber cuan begitu Oke Oke nanti Ini masalah Ini nanti dijelaskan ya Menariknya ke SKB itu Sebenarnya harus diikuti Oke nanti kita Benarkah ini sudah jadi industri Sumber cuan Kata Bung Haris Hal-hal seperti ini Saya tidak sehat lagi Meri dong Kalau jadi sumber cuan Ini saya lanjutkan Ini saya agak jadi Was-was sekaligus merinding nih Bung Haris Azhar Ketika Anda menyebutkan Bahwa ada industri Yang mengorkestrasi Ketika saksi ahli Ketika menghajar seseorang Kemudian apalagi Ahli bahasa dan lain-lain Sering dibahas Sering dibicarakan Orang-orang mempelajari Tapi juga ada orang-orang Yang mempraktekkan Diam-diam Untuk menyediakan paket Membahagiakan kliennya Untuk ngelaporin musuhnya Ada hal seperti itu Ada Saksi ahlinya ada Namanya itu-itu aja Ya kan Di Ada ahli sosiologi hukum Yang kalau kita baca Penjelasannya Enggak ada sosiologi Sosiologinya sama sekali Ada ahli bahasa Ada ahli bahasa Ada ahli pidana Ya kan Nah itu kan ada faktanya Tapi kenapa pertanyaannya Kalau memang itu ada Enggak bisa dikontrol Tapi lembaga hukumnya Peradilannya kan bisa dikontrol dong Harusnya enggak bisa menerima itu Karena proses BAP itu tertutup Anda yang di BAP sebagai saksi Anda enggak bisa bawa pulang Yang boleh bawa pulang itu Cuma terdakwa Orang yang tersangka Itu pun polisinya kadang Minta izin dulu Matasannya Boleh apa enggak Kalau di Kuhab bilang Boleh dibawa Jadi proses penyidikannya sendiri Tertutup Enggak bisa diakses oleh media Enggak bisa diakses oleh publik Nanti begitu di pengadilan Kita lihat berkas Loh Kok begini Ini modus Ini orang Di semua kasus Pemidanaan ITE Hoax Muncul nama orang tertentu Saya enggak pernah ketemu Prof Henry yang cerdas ini Tapi Lapornya yang lahir-lahir-lahir ini Prof Gimana caranya Sebenarnya memang Agak deket-deket Dengan pelanggaran pasal 27 E3 Makanya saya enggak mau Jadi saksi ahli Dia takut saya periksa Dia takut saya periksa Kebetulan Kebetulan saya itu diminta oleh Kementerian Luar Negeri Ketika kasus dia mulai Itu Pernyataan beliau Dengan pengacaranya Yang mengatakan bahwa Indonesia melakukan Judicial harassment Istilahnya begitu Itu langsung sampai ke SPMH Spesial procedure Mandat holders Itu tim ahlinya BBB Jadi dia ini hebat Punya koneksi Ke tim ahlinya BBB ini Ini hebat Tapi Kebetulnya Prof Kalau Prof bisa memastikan kita bisa ngirim email ke Neptunus Saya juga ada kontak saya di Neptunus Ini artinya ini sudah jadi industri nih Bahkan ahli pun pakar-pakar akademisi pun bisa Ada pola itu dan ada Ada orang-orangnya Ada nama-namanya Ada cara isinya Bagaimana mendalilkan Lalu ada modus-modus Analoginya Hitungan detik Kasus ini bisa berproses kekejaksaan Langsung ke pengadilan Nah ini kan meri nih Prof Bukan lagi antara masyarakat Masyarakat dengan penegak hukum Presiden sudah Menamanatkan kepada Menko Polhukam Bikin perdoman kan itu Waktu itu Kebetulan juga saya yang sebagai Ketua pembuatan draftnya ya Sampai menjadi SKB Menko Minfo Kemudian Jaksa Agung dan Kepolisian Itu sebenarnya sudah sangat detail sekali Sangat detail sekali Jadi kalau mengikuti itu Tidak ada yang namanya Kekhawatir orang mengkritik Kena dipidanakan Enggak Karena memang jelas Bedanya kritik dengan Itu sudah jelas Orang kecil lindungi Lindungi-lindungi Jangan langsung kasih hukuman Dan karena itu Aparat-aparat punya rasa kasih sayang Karena sekali aparat sudah bermain Maklar-maklar yang tadi Muncul langsung Dan berbahaya Oke itulah Baik tapi yang perlu digarisbawahi Ini diskusinya menarik banget Tapi saya waktu kita habis Perlu digarisbawahi adalah Kebebasan itu tetap harus ada batasannya Harus ada batasannya Ada aturannya Tapi juga disyukuri Kita sudah sangat Sangat bebas Bebas sangat besar Kalau zaman order baru Mahasiswa saya aktivis Kalau saya justru sekarang Begini ya Bebas dengan adanya media sosial ini Saya kira kejadian kejadian sekecil apapun Itu bisa viral Dan itu lebih menekan kemungkinan Untuk sesuka hati seperti itu Karena saya pribadi Baik Saya akhiri dua sisi malam hari ini Saya Dwi Anggia Selamat malam Kita jumpa lagi pekan depan Sampai jumpa Sampai jumpa